Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda-bunda semua selamat datang di channel Dapur Makwo Makwo ingin berbagi resep membuat pergedel singkong Inilah bahan-bahannya bun Ini ada ubi singkong sudah saya pupas Dan saya potong-potong ya bun dicuci bersih Beratnya 1 kg Ini kuning telur 2 biji sudah pecah ya bun Di sini ya bun ada kaldu bubuk 1 sendok teh Garam 1,5 sendok teh Lada bubuk 1,4 sendok teh Ketumbar 1,5 sendok teh Margarin 2 sendok makan Ini bahan untuk singkongnya nanti ya bun Kita sisihkan dulu Ini bahan isiannya Ini ada tempe 3 keping Kalau ditimbang ini beratnya 1,5 sendok 3 keping ya bun Di sini ada daun bawang Daun bawang 2 batang Bawang merah 6 siung Bawang putih 3 siung Cabai merah keriting 10 biji Di sini ada garam 1,5 sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Ini putih telur 2 biji Inilah bahan-bahannya bun yang akan kita bikin Selamat menonton Sambil menonton ya bun Jangan lupa subscribe-nya ya Dengan cara mengaktifkan tombol loncengnya Saya ucapkan terima kasih Yuk kita masak Air dandangnya sudah mendidih ya bun Kita kukus Ubi singkongnya terlebih dahulu Kita tutup Kita kukus sampai matang Sambil menunggu singkongnya matang ya bun Bawang putihnya kita cincang Udah bawang putihnya Udah selesai Kita cincang Sekarang Bawang merahnya Juga kita cincang Udah bawang merahnya Udah Kita selesai Kita cincang Kita potong Bun tipis-tipis Kita sisihkan dulu Kita siapkan tempat ya bun Tempenya ini ya bun Kita tumbuk Ini Untuk uletkan Udah saya cuci bersih ya bun Kita tumbuk Menghaluskan tempe ini Dengan cara apa saja Boleh ya bun Tapi sekarang Ini saya tumbuk Udah ya bun Udah Udah halus Kita sisihkan dulu Udah ya bun Singkongnya udah matang Kita angkat Kita matikan apinya dulu Singkongnya ini Kita tumbuk ya bun Kita tumbuk Selagi dia panas-panas Untuk memudahkan Untuk memudahkan Pekerjaan kita Nanti kalau udah dingin Kita tumbuk nanti ya bun Dia akan keras Senang menumbuknya Waktu kita menumbuk Itu ya bun Kalau ada Sumbu-sumbunya Itu kita buang Kita tumbuk Sampai halus Sudah halus Sudah halus Ini kayak gini dia Kita masukkan Ini garam Kaldu bubuk Lada bubuk Ini ketumbar Bubuk Kita aduk Dengan tangan aja Ya bun Tangan Saya punya Sarung plastik Kita aduk Garamnya Kita icip-icip aja Ya bun Apakah udah rasa Garam Atau belum Kita masukkan Kuning telur Yang dua Tadi Kita masukkan Margarin Kita aduk Dengan tangan aja Ya bun Kita aduk Sampai kalis Sudah ya bun Sudah kalis Seperti ini Kita sisihkan dulu Kita kasih Wajannya Minyak Ya bun Sedikit Untuk menumis Minyaknya Udah panas Kita masukkan Bawangnya Dulu ya bun Bawang putih Bawang merah Kita tumis Sampai wangi Udah ya bun Udah terciu Wangi Ini cabainya Sudah saya haluskan Ya bun Cabai merah Keriting Yang 10 biji Tadi Kita aduk Aduk Kaldu bubuk Garam Kita masukkan Tempenya Yang sudah Kita haluskan Kita aduk Aduk Ini bawang peringnya Udah saya masukkan Ya bun Udah matang Kita matikan apinya Lagi Kita pindahkan Tempatnya Udah Kita ambil Segepal Adonannya Ya bun Kita bulatkan Setelah itu Kita pipihkan Kita peserta Kelapak tangan kita Udah kita pipihkan Kita kasih Isiannya Nah kita padatkan Isiannya ini Nah kita bungkus Ini Rada yang Lobang Kayak ini ya bun Kita tambah Ini ya bun Bentuknya ini Bentuknya ini Terserah aja ya bun Mau kita bikin Lonjong Kayak gini Mau kita bikin Bulat Terserah aja Kita masukkan Ke dalam Putih telur Nah gini Habis itu Kita Masukkan Ke dalam Tepung Kita padat-padatkan Sedikit Nah ginilah Jadinya bun Kita kerjakan Sampai Selesai Kita Gini-ginikan Ya bun Kita lemet-lemet Kita pipihkan Kita kasih Isiannya Nih Nah kita Gini kan Kita bungkus Dengan adonannya Kita gini-ginikan Kalau ada yang Belobang Nah Kelihatan Isirnya itu Kita jubit-jubit Ya Kita Masukkan ke dalam Putih telur Kita masukkan Ke dalam Tepung Varnir Kita Terketikkan Sedikit bun Supaya Dia lengket Ini Misalnya Kalau Nggak Mau Kita Menggoreng Semua Kita Masukkan Kedalam Pleaser Tidak Masalah Ya bun Sudah Sudah Selesai Ini Belebih Isiannya Sedikit Adonannya Sudah Habis Isian Belebih Satu Sendok Sudah Ya bun Minyaknya Sudah Panas Kita Masukkan Dengan Lupa Dipolak Balik Ya bun Supaya Matangnya Merata Kita Goreng Sampai Kuning Kecoklatan Sudah Ya bun Sudah Kuning Kecoklatan Kita Angkat Kita Goreng Untuk Yang Selanjutnya Halo Bunda Inilah Hasilnya Bun Kroket Singkong Isian Tempe Kalau sekiranya Video ini Bermanfaat Ya bun Tolong Subscribe Ya bun Dengan Cara Mengaktifkan Tombol Loncengnya Saya Ucapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh